Hai terlembar enggak Haji Tata mungkin terlembar kalau Oh iya di anmud dulu silakan Paji setelah saya jadi gaun kos Oke siap Oke siap terima kasih maaf barusan terpental Oke Bapak dan Ibu yang kami hormati kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adbiruh wa na'udhidillahi mincururi anfusina wa misayah ya'amalina Mayyahdillah palamudilalah wa mayyudhidhillah adiyalah adu'ala ilaha illallah wa dahula syarikalah wa asyadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'buncu rahmatalin alamin Allahumma salli pasalim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Puji, marilah kita persembahkan terhadap Allah Allah yang meredohi gerak langkah dan perjuangan kita semua Puji, kita persembahkan terhadap Allah dan Azza wa Jalla Allah dan Maha Gagah serta Allah dan Maha Perkasa atas limpahan inayah serta hidayah daripadanya pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah bisa bersilaturahim dalam raraga dalam rangka untuk mensukseskan assessment madrasah baik itu untuk jenjang madrasah hitidaya, jenjang madrasah aliyah dan juga untuk jenjang madrasah aliyah Bapak dan Ibu yang menghormati, rasa syukur kita persembahkan terhadap Allah dan Maha Gokur, Allah dan Alamu Mabidati Sudur Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini senantiasa kita diberikan usia dalam rangka untuk melakan-lakan salah satu tugas dan kewajiban walaupun pada malam hari ini kita beristirahat namun pada kesempatan malam hari ini kita pergunakan waktu luang kita, waktu senggang kita di tengah-tengah itirahat sambil menyimak program yang akan kita laksanakan yaitu assessment madrasah salawat serta salam, semoga tetap tersulah kepada jujuran kita Nabi Yana, Wahabibana, Nabi Allah, Nabi Besar, Nabi Muhammad salallahu alayhi wa sallam kepada keluarganya, para sahabatnya para tabi'id dan para tabi'idnya dan sampai lah kepada kita sekalian mohon maaf termiut Pak Haji salawat serta salam, semoga tetap terjurah dan terlimpah kepada jujuran alam Nabi Yana, Wahabibana, Nabi Allah, Nabi Besar, Nabi Muhammad salallahu alayhi wa sallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'id dan tabi'id dan sampai lah kepada kita sekalian selaku umat yang senantiasa patuh, taat dan selalu mengikuti bijak langkah yang dibawa oleh Nabi Bapak dan Ibu yang kami hormati Pak Ketua Kokjawas, Madrasah, Provinsi Jawa Barat yang Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sekalian Pak Sekfum juga telah hadir di tengah-tengah kita sekalian juga para pengurus Pokjawas, Madrasah yang sebagian telah hadir di tengah-tengah kita kami usahkan terima kasih Bapak seluruh Ketua Pokjawas, Madrasah, Kabupaten, Kota, Provinsi Jawa Barat yang telah hadir diserta jajaran pengurus dan Bapak Ibu Kepala Madrasah di lingkungan jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kota, Provinsi Jawa Barat yang Alhamdulillah bagian telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini dan hadirin yang tidak disebutkan satu persatu yang telah hadir di ruangan Zoom kali ini kami ucapkan terima kasih terlebih-lebih Pak Lukman dan Pak Didin yang telah memfasilitasi ruangan kita di Zoom kali ini Alhamdulillah di pekan pertama dan insya Allah ini kontinu mungkin untuk tahap pertama di minggu ini adalah gambaran secara umum materi kaitan dengan asismen Madrasah baik itu untuk jenjang Madrasah Aliyah untuk jenjang Madrasah Sangawiyah dan untuk jenjang Madrasah Hizidainya Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk melanjutkan acara karena kalau waktu tidak bisa dipingkat kalau 24 jam tetap 24 jam untuk mengabdolkan acara pertemuan kali ini baiklah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dan diawali dengan membacakan di Barokasi Umul Kitab Surat Al-Fatihah Mohon dengan keilasan bersama-sama Alhamdulillah minasaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Al-Rahmanirrohim Bapak dan Ibu yang kami hormati Baiklah untuk menginjak ke acara berikutnya paparan dan sambutan dari Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat dan kebetulan saya selaku Wakil Ketua Umum Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat menghantarkan acara dan demi kelancaran acara ini baiklah kita berikan kepada Pak Ketua Pokjawas untuk memberikan sambutan dan arahannya. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Luqman, Kang Didin yang sudah menyiapkan player untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Kang Haji Tatang. Yang saya hormati Pak Sekretaris Umum Kang Haji Munib. Ibu Bendum, sudah masuk belum Pak Kang Tatang? Yang saya hormati seluruh pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Ketua Pokjawas Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat. Mungkin juga hadir Bapak Ibu Kepala ataupun Bapak Ibu Guru Madrasah. Selamat bergabung dengan kami di Zoom untuk persiapan asismen madrasah. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini berkat ridha Allah SWT kita bisa bersilaturahim walaupun di dunia maya. Mungkin bagi saya ini kurang sehat. Kemudian kecapaian karena habis selesai kegiatan penilaian KNP di Bogor dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian tadi serah terima Kepala Madrasah Sanawiyah Binaan. Jadi belum mungkin masih kurang istirahat, jadi agak ngedrop. Mudah-mudahan doanya dari Bapak dan Ibu sekalian, saya kembali sehat. Dan mohon maaf, pada malam hari ini pun kami atau saya sendiri akan melaksanakan rapat juga di Masjid Jami yaitu tentang persiapan kegiatan remodon. Jadi mungkin saya tidak bisa mengikuti secara penuh Pak Waketum. Insya Allah diwakili oleh Ibu Negara yang sudah hadir untuk terus memantau kegiatan ini. Pada prinsipnya saya sebagai Ketua Pop Jawas Provinsi Jawa Barat mengaturkan banyak terima kasih kepada semuanya tentang kepedulian kita bagaimana mengawal asismen madrasah betul-betul bisa dilaksanakan sesuai juknis yang sudah dipaparkan oleh Direktorat, sehingga kita bisa mengawal pelaksanaan asismen madrasah di Provinsi Jawa Barat dengan baik dan benar. Saya harapkan sesuai dengan arahan-arahan dan kejadian-kejadian yang sudah, mudah-mudahan tidak ada lagi pengkondisian, tidak ada lagi pengkondisian tentang penyusunan-penyusunan soal, mutlak penyusunan soal itu diserahkan kepada madrasah masing-masing. Ada pun madrasah yang belum siap, mungkin mengadopsi kisih-kisihnya yang dibuatkan oleh MGMP-MGMP. Tapi pembuatan soalnya silahkan dilaksanakan di masing-masing madrasah. Sehingga kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Jawa Barat, ini kita bisa terhindar, sehingga madrasah betul-betul bisa melaksanakan pelaksanaan ujian secara mandiri. Saya harapkan asismen ujian madrasah ini bisa dilaksanakan dengan baik di Jawa Barat. Oleh karena itu, mohon Bapak-Ibu seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti pemaparan-pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Haji Munib untuk kegiatan asismen madrasah. Sehingga betul-betul soal-soal yang nanti keluar di asismen itu merupakan soal-soal yang sudah valid, sudah reliable. Sudah valid, sudah reliable, dan betul-betul bisa diandalkan untuk dilaksanakannya ujian atau asismen madrasah. Kepada Bapak-Ibu sekalian, saya harapkan nanti sumbang saran dan sebagainya untuk pelaksanaan bagaimana tertibnya asismen madrasah Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 ini. Selamat untuk melaksanakan Zoom tentang penyusunan ataupun tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu asismen madrasah. Keluar sedikit Pak, waketum, ini sesuai dengan hasil rapat kita, Radintab, bukan Radintab ya. Rakor Wil. Rakor Wil, berdasarkan hasil Rakor Wil, bahwa POK Jawa semadrasah Provinsi Jawa Barat akan mengadakan study banding ke Bali. Ini berdasarkan pemantauan saya, kelihatannya belum ada yang daftar seorang pun. Ya tadinya pada semangat, ya ini, jadi tolong Bapak dan Ibu di seluruh, ya ini bukan untuk pengurus saja, tapi seluruh pengawas madrasah Provinsi Jawa Barat bisa berpartisipasi untuk mengikuti study banding ke Bali. Yang Alhamdulillah sudah kita ketahui bersama, hasil penunjukan bersama, itu Bu Hajah Iis sebagai ketua pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan study banding ke Bali. Yang harganya kalau tidak salah Rp2.200.000 sudah termasuk untuk penginapan dan sudah termasuk untuk makan kita. Jadi tolong Bapak dan Ibu seluruh, Pak Ketua POK Jawa Jawa Barat di Kabupaten Kota agar segera mendaftarkan pesertanya untuk ikut kegiatan study banding ke Bali. Jangan sampai Ibu Hajah Iis sampai saat ini belum menerima pendaftaran dari Kabupaten Kota. Jadi saya mengetuk kepada Bapak dan Ibu untuk bisa kita laksanakan study banding ke Bali. Itu kemudian yang terakhir dari saya, kita doakan teman-teman kita yang akan melaksanakan petugas haji, seperti haji datang, insya Allah. Mudah-mudahan juga ada teman-teman kita yang lainnya, yang belum saya tahu, ada yang menjadi petugas haji, semoga mereka bisa melaksanakan tugas haji di tahun ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, memberikan keselamatan, dan kesuksesan untuk menjadi petugas haji dan sekaligus melaksanakan ibadah haji. Kepada rekan-rekan yang mungkin juga akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, saya doakan Bapak dan Ibu sehat, selamat, dapat melaksanakan dari mulai rukun haji, wajib haji, sunnah hajinya, sehingga betul-betul nanti menjadi haji-haji yang mabrur. Terima kasih kepada semuanya. Amin, ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa secara langsung mengikuti kegiatan ini. Insya Allah diwakili oleh Ibu Negara, karena saya sendiri akan memimpin untuk persiapan rapat di Masjid Jami dalam rangka kegiatan Ramadan tahun ini. Terima kasih kepada semuanya. Bila hitapikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan dari Pak Ketua Pokjawas, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih juga. Selamat beraktifitas untuk mengikuti kegiatan yang lain di Masjid Jami di Tanah. Sudah mudahan sukses untuk menyambut acara bulan Ramadan beserta kegiatannya. Amin, ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti. Sekarang sudah masuk 270 orang. Masih terus bertambah 271. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Setelah paparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Sekum nanti, Bapak dan Ibu semuanya nanti dipersilahkan. Ada sesi tanya jawab dan juga untuk sharing pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk acara yang selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya Pak Sekum untuk menyampaikan paparan materinya kaitan dengan Agismen Merdata pada kesempatan kali ini. Untuk itu, waktu kami persilahkan. Kang Haji Munib, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas? Jelas, jelas, jelas. Jelas, sekali. Saya sumputkan sengaja tidak tampakkan video karena biar sinyalnya bagus. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, Amba Badu, yang saya hormati, Ketua POK Jawa Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Abdul Ajit, kemudian Wakil Ketua Umum, Bapak Haji Tatang, serta beberapa pengurus POK Jawa yang sempat hadir pada kali ini, termasuk juga seluruh Ketua-ketua POK Jawa Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat, dan juga beberapa guru mungkin kepala yang ikut serta pada kegiatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang maaf wabur, selawat serta salam, semoga tetap terlimpakan kepada baginda Rasulillah, sallallahu alaihi wassalamu. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan membahas terkait dengan Juknis Prosedur Operasional Standar Sismen Madrasah yang mungkin sudah dijelaskan oleh Direktorat KKGTK, Direktorat GTK, Kementerian Agama, dan itu beberapa hal juga sudah disampaikan terkait dengan bagaimana prosedur dan usunan kisih-kisih soal dan soal yang seterusnya. Cuman ada beberapa ketua-ketua POK Jawa dan pengawas madrasah yang vetting bahwa ini perlu ditegaskan kembali karena masih ada yang mungkin dalam kegiatan kemarin dilaksanakan oleh Direktorat itu secara mendetil, ada yang masih belum dipahami, minta dipasilitasi oleh POK Jawa Provinsi Jawa Barat untuk melakukan ngobrol bareng. Kemudian Pak Adidin mengistilahkan pakai istilah ngobras. Gak apa-apa, jadi kita santai saja sekarang. Nanti kita saling sharing pada beberapa menit berikutnya setelah saya menyampaikan beberapa hal yang dianggap paling prinsip. baik Bapak Ibu, kita mulai. Saya ingin lebih memfokuskan kepada bagaimana kita mendesain, membuat kisih-kisih soal. yang saya lakukan itu dimunculkan dengan 3 LK. Kita mulai dengan LK yang pertama. LK yang pertama, saya share screen, izin. sudah terlihat Bapak Ibu? on progress. belum. oke. sudah. oke, baik Bapak Ibu. LK yang pertama itu adalah pertama melakukan analisis kompetensi dasar. Nah, dasarnya adalah ketika kita mau melakukan sebuah ujian atau penilaian, atau kita sebut dengan asismen, di madrasa itu targetnya adalah kita melihat pada aspek kompetensi dasarnya. Oleh karenanya, kompetensi dasar harus kita analisis. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? pertama kita pahami dulu bahwa di kompetensi dasar itu terdapat ada dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan kata kerja. Yang kedua ada yang kita sebut dengan objek. Jadi ada kata kerja, ada objek. Saya ulangi lagi. di dalam kompetensi dasar itu, satu, ada kata kerja. Kata kerja. Kemudian yang kedua ada objek. Pada kompetensi dasar, kata kerja itu memiliki sifat dan jumlah. Jadi ada sifat, kemudian ada jumlah. sifat kata kerja pada kompetensi dasar itu bisa dalam bentuk kata kerja yang operasional, ada juga yang bersifat abstrak. Kata kerja operasional itu dalam kompetensi dasar adalah yang dapat diukur secara langsung. Tetapi ada juga kata kerja dalam kompetensi dasar itu yang sifatnya abstrak. Abstrak itu adalah tidak bisa diukur secara langsung. Misalkan kita menemukan kompetensi dasar, kalimatnya adalah memahami. Nah, kalau kata kerjanya memahami, ini berarti sifatnya adalah abstrak. kalau kita menemukan kata kerja di dalam kompetensi dasar itu menggunakan katanya adalah menghitung. berarti ini adalah kata kerjanya bersifat operasional. Jadi, kita ulang kembali bahwa di dalam kompetensi dasar itu ada kata kerja, ada obyek. Kata kerja itu memiliki sifat dan jumlah. Kata kerja dari sisi sifat adalah bisa bersifat operasional, artinya dapat diukur, bisa bersifat abstrak. Kalau bersifat abstrak, itu artinya adalah tidak bisa langsung diukur. Kemudian yang kedua adalah kata kerja pada kompetensi dasar itu ada jumlah. Jumlah dalam kata kerja kompetensi dasar itu bisa lebih dari satu. Jadi, artinya adalah minimal satu. Jadi, minimal satu. Dan ini di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kemudian mata pelajaran agama, itu ada yang kadang-kadang lebih dari satu. Ada dua, terkadang ada tiga. Kalau kita buka kompetensi dasarnya dipersilakan, itu KD-nya untuk mata pelajaran umum adalah di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kemudian, kalau untuk mata pelajaran agama, kita buka di KMA tahun nomor 183 tahun 2019. Nah, itu Bapak-Ibu bisa lihat. Lantas, kompetensi dasar apa yang kita lihat? Kompetensi dasar yang ingin digunakan bisa KDKI 3 dan bisa juga KDKI 4. KDKI 3 itu pengetahuan. KDKI 4 itu adalah keterampilan. Kemudian, yang kedua adalah bahwa dalam kata kerja, dalam kompetensi dasar ada objek. Nah, objek ini tidak memiliki sifat, tetapi dia memiliki jumlah. Objek dalam kompetensi dasar itu bisa lebih dari satu. Saya ulangi lagi, objek dalam kompetensi dasar itu bisa lebih dari satu. Berarti, minimal adalah satu. Itu objek dalam kompetensi dasar. Baik, kita ingin mencoba memulai bagaimana melakukan praktek untuk menganalisis KD-nya. Pertama adalah, saya ambil contoh dulu. misalkan KD pengetahuan, saya ingin mengambil contoh, adalah memahami Al-Quran dan Hadis. Kalau saya lihat dari contoh ini, Bapak-Ibu, maka sudah nampak bahwa di dalam KD pengetahuan ini, ciri bahwa ini adalah KD pengetahuan, ditandai dengan angka tiga di depannya. Nah, kalau angka digit yang kedua, itu menunjukkan urutan KD. Jadi, tiga titik satu, memahami Al-Quran dan Hadis. Berarti, kalau kita ingin lihat, di sini ada kata kerja, kompetensi dasar itu adalah memahami. Objeknya adalah Al-Quran dan Hadis. Memahami itu, kata kerjanya masuk dalam kategori abstrak. Tidak bisa langsung dapat diukur. Yang kedua adalah objeknya, dalam kompetensi dasar ini ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, pada LK ini, kita tuliskan, yang pertama adalah kata kerja. Nah, kata kerjanya ada satu, kita tulis di sini, memahami. Kemudian, objeknya ada dua, Al-Quran dan Hadis. Kita masuk di sini, Al-Quran, kemudian yang kedua Hadis. Nah, setelah itu, Bapak-Ibu, baru kemudian, setiap guru harus memahami, bahwa kata kerja kompetensi dasar dengan menggunakan memahami ini masuk pada level kognitif. Di mana? Level kognitif apa? Level kognitif. Satu. Kita tahu semua bahwa di dalam level kognitif itu, yang kita gunakan adalah pengembangan dari teori taksonomi Bloom. yang dikembangkan oleh Anderson dan Krakwell tahun 2001. Mengklasifikasikan level kognitif itu menjadi enam. Yaitu, yang sering kita sebut adalah C1, kemudian sampai C6. C1 sampai C6. Nah, kita jangan tertukar dengan menggunakan level kognitif yang lama. Bedanya level kognitif yang lama dengan menggunakan level kognitif yang baru, yaitu yang revisi Anderson dan Traffle itu sudah menggunakan katanya kata kerja. Jadi, menggunakan kata kerja. Sehingga C1 ini kalimatnya adalah mengingat. Kemudian, C2 adalah memahami. C3-nya adalah menerapkan. C4-nya adalah menganalisis. Kemudian, C5-nya adalah mengevaluasi. C6-nya adalah mencipta atau mengkreasi. Atau mengkreasi. Nah, Bapak-Ibu, masih ada guru yang menggunakan level kognitifnya adalah belum revisi Anderson dan Traffle. Cirinya gampang. Kalau dia C1-nya masih menggunakan kata adalah ingatan. Kemudian, ini pemahaman. Kemudian, penerapan. Berarti itu masih menggunakan yang lama. Kemudian, ada C5-nya sintesis. Itu masih menggunakan yang lama. Karenanya diberikan kata kerja operasional yang baru. Yang baru itu, yang revisi Anderson dan Traffle tahun 2001 adalah menggunakan kata kerja bahasanya. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, atau mengkreasi. Itu yang perlu dipahami. Sehingga kakak-kakonya itu harus jelas seperti ini. Dan nanti insya Allah akan saya sharekan yang terkait dengan kata kerja operasional level kognitif yang revisi Anderson dan Traffle. Kemudian, Anderson dan Traffle itu membagi level kognitif adalah menjadi tiga. yang sering kita istilahkan adalah dengan istilah lot. Ini lot, Bapak-Ibu. Kemudian mod. Kemudian hot. jadi mod-nya itu ada dua. Di sini, Bapak-Ibu. Kemudian hot-nya itu ada tiga, yaitu menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, sebelum kita memahami level lot, mod, dan hot itu, perlu juga sekedar saya sampaikan untuk menjadi kata kunci. bahwa penjelasan-penjelasan memang cukup banyak, tapi saya mencoba untuk mendeskripsikan dengan kata kunci yang sederhana. Bahwa mengingat itu adalah berarti kemampuan siswa yang dituntut pada aspek yang terkait dengan lebih cenderung pada hapalan. Kalau memahami, itu bukan hanya sekedar hapal, tetapi mampu mendeskripsikan. Kalau menerapkan itu adalah punya kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Atau menggunakan pengetahuan yang dia miliki untuk diaplikasikan. Nah, kalau menganalisis, itu ada dua. Kemampuan menguraikan, dan yang kedua adalah kemampuan menyimpulkan. Menguraikan itu berarti pendekatannya adalah deduktif, sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan menyimpulkan. Itu pendekatannya induktif. Jadi, menganalisis itu ada dua pendekatan, yaitu deduktif dan induktif. Kemudian yang kelima, yang kita sebut dengan mengevaluasi, itu adalah membandingkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Nah, itu mengevaluasi. Sedangkan C6, mencipta atau mengkreasi, itu membangun sebuah gagasan, ide dalam konteks penyelesaian masalah, atau yang lainnya. Nah, ini Lodge, Moth, dan Hoth. Jadi, saya kasih warna kuning, ini yang Hothnya, kemudian yang Mothnya adalah kisah asli warna hijau, kemudian yang Lodgenya, kita kasih warna biru. Perlu diperhatikan juga oleh semuanya bahwa Lodge, Moth, dan Hoth itu bukan menggambarkan tingkat kesulitan. Tetapi, Lodge, Moth, dan Hoth itu adalah menggambarkan proses berpikir. Maka, disingkatannya adalah Hoth itu higher order thinking skill. Membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi, istilahnya adalah ini bukan sulit, tapi tinggi. Kemudian, Moth itu middle, berarti menengah. Kemudian, yang terkait dengan Lodge, itu bukan mudah, tetapi rendah. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang sok seling ada kekeliruan pada guru. Yang disebut ilmu baru, yaitu adalah ilmu kelirumologi. Jadi, Lodge itu rendah, Moth itu menengah, kemudian Hoth itu tinggi. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya begini. Kalau kita mempunyai Aqua, begitu, atau kita punya Korek Api, ketika diberikan pertanyaan kepada siswa, merek apa Korek Api tersebut, nah itu level berpikir rendah. Jadi, Lodge. Tetapi, kalau kemudian kita memberikan pertanyaan pertanyaan kepada siswa adalah coba unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Korek Api itu. Nah, itu sudah kemampuan berpikir tingkat penengah. Jadi, Lodge itu ketika menjawab persoalan, tidak lagi dia berpikir cabang, cukup sekaligus. Tapi, begitu level Moth, itu sudah mulai berkembang. Ada tahapan walaupun tidak banyak. Nah, tapi begitu Hoth, misalkan begini. kita punya Korek Api dua, yang satu merek A, yang satu merek B. Coba bandingkan unsur-unsur yang terdapat pada Korek Api merek A dan unsur-unsur yang terdapat pada Korek Api merek B. Nah, itu sudah level berpikirnya adalah bukan lagi pada konteks kemudah hafalan atau kemudian pemahaman. Tetapi, dia harus berpikir secara bertahap untuk menyelesaikan sesuatu itu. Jadi, sekali lagi, lot, smart, hot, itu adalah proses berpikir, bukan konteksnya adalah sulit, mudah, atau sedang. Tingkat kesulitan, kemudahan, dan sedang itu adalah nilainya unsur subjektif. Disebut sebagai unsur subjektif, bagi orang yang punya kemampuan, maka ketika ada jenis soalnya adalah hot, bisa saja dia menganggap mudah. Sebagaimana ketika kita melakukan tes kepada siswa, kemudian siswa keluar, kita tanyakan, bagaimana dengan soal-soal tadi? Kata siswa yang A, dia menjawab, soal tadi cukup mudah saya kerjakan. Tapi begitu kita tanya sama siswa B dan C, bagaimana soal tadi? sulit soal tadi. Jadi A, B itu sudah memiliki jawaban yang berbeda antara sulit dan mudah. Padahal soalnya sama. Jadi artinya adalah unsur kemudahan soal itu lebih cenderung pada subjektif. Bukan dititik beratkan pada aspek lot, mod, dan hot-nya. Kira-kira seperti itu. Contoh lain, saya ingin bertanya, misalkan begini, tanggal berapa Indonesia Merdeka? Tentu Bapak Ibu akan menjawab bahwa Indonesia Merdeka itu adalah tanggal 17 Agustus 1945. Level itu disebutnya adalah level lot. Karena hanya pada aspek hafalan. Ketika siswa menjawab tidak perlu berpikir panjang, bagi dia yang sudah hafal 17 Agustus 1945. Dengan pertanyaan yang sama, saya ingin bertanya dengan pertanyaan yang sama, misalkan saya berpikir, tanggal berapa lahirnya Ibu Presiden Soeharto? Bapak Ibu akan menjawab itu tidak bisa. Tidak bisanya itu bukan karena persoalan lot, lot, dan hot. Tetapi karena Bapak Ibu tidak memiliki kemampuan. Tidak hafal. Tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jadi artinya Bapak Ibu bisa saja menganggap persoalan itu dianggap sulit, tapi bagi orang lain dianggap tidak sulit. Jadi lot itu bukan pada aspek mudah, tapi taraf berpikir. Dalam jenis pertanyaan yang sama yang tadi saya sampaikan, kapan Indonesia merdeka, kapan Ibu Presiden Soeharto meninggal dunia atau lahir, yang satu Bapak Ibu bisa menjawab, yang satu tidak bisa. Ketika tidak bisa, Bapak Ibu menganggap itu sulit, tapi bagi orang yang tahu, dianggap tidak akan sulit. Itu yang menjadi persoalan pertama antara lot, mod, mod, mod. Jadi lot, mod, mod itu adalah konsep berpikir, tahapan berpikirnya. Kemudian berikutnya, oleh Puspendik tahun 2015, level ini dirubah, diperbaharu atau dirubah, dimodifikasi, menjadi ini disebutnya adalah L1. Kemudian ini disebutnya adalah L2, yang ini L3. Jadi perbedaannya pada Puspendik itu L1 anggotanya adalah ada dua, yaitu C1 dan C2. L2 itu anggotanya ada satu, yaitu C3. Kemudian L3 anggotanya tetap sama. Sebutan istilahnya untuk Puspendik itu adalah menggunakan nama L1, L2 dan L3. Sehingga dengan demikian Bapak-Ibu yang kita gunakan adalah karena kita ada di negara Indonesia yang digunakan adalah pakai Puspendik. maka tulisannya adalah kita tulis pakainya L1 C1 kemudian L1 C2 kemudian L2 C3 kemudian di sini adalah L3 C4 kemudian L3 C5 kemudian L3 C6 nah ini yang dijadikan sebagai dasar rujukan ketika Bapak-Ibu memetakan terkait dengan level kognitif jadi tidak boleh keliru lagi yang dipetakan menggunakan penulisannya adalah seperti ini L3 C5 baik dengan pengertian yang sederhana pada LK yang pertama tadi yang saya sampaikan ini kata kerjanya memahami karena kata kerjanya memahami berarti kebetulan dengan istilah yang sama maka masuknya kategori L1 C2 kita tulis di sini berarti masuknya kategori L1 C2 setelah selesai kita menemukan kata kerja kompetensi dasar level kognitifnya sudah kita ketahui baru kita menentukan level kognitif level kognitif indikator ketika kita mau menentukan level kognitif indikator maka kita harus paham dulu terkait dengan bagaimana ketentuan yang sesungguhnya untuk level kognitif indikator itu pada kurikulum yang lama sebelum diarahkan pada keterampilan pembelajaran abad 21 ada ketentuan seperti bahwa kata kerja dalam setiap kompetensi dasar itu menjadi target maksimal saya ulangi kata kerja pada kompetensi dasar itu adalah menjadi target maksimal dalam konteks pembelajaran karena menjadi target maksimal dalam konteks pembelajaran maka level kognitif indikator adalah tidak boleh lebih dari level kognitif kompetensi dasar saya ulangi karena kata kerja pada kompetensi dasar itu menggambarkan adalah target maksimal untuk pencapaian sebuah kurikulum atau materi pembelajaran maka level kognitif indikator itu tidak boleh melampaui level kognitif kompetensi dasar karena ini sudah dianggap maksimal karena tidak boleh melampaui level kognitif kompetensi dasar yang dapat kita turunkan menjadi level kognitif indikatornya adalah berarti L1 C1 kemudian L1 yang bisa kita buat adalah C2 cuma sampai di situ kalau kita menganut prinsip bahwa kata kerja pada kompetensi dasar itu adalah target maksimal dalam setiap pengetahuan atau materi pembelajaran tetapi kalau kita ingin menganut pada pembelajaran revisi kurikulum 2013 tahun 2017 itu pembelajaran kita adalah harus pembelajaran diarahkan pada membangun cakapan abad 21 pembelajaran abad 21 sini pembelajaran abad 21 itu ada empat dimana rujukannya bahwa pembelajaran abad 21 itu ada empat Bapak Ibu bisa lihat di SK Dirjen Pendis 5163 tahun 2018 nah ini SK Dirjen Pendis nomor 5163 tahun 2018 tentang juknis pembelajaran disitu dijelaskan bahwa pembelajaran abad 21 itu memiliki empat ciri yang pertama adalah PPK yang kita sebut dengan penguatan pendidikan karakter kemudian yang kedua adalah literasi pembelajaran berbasis literasi program akmi sekarang itu kan sudah orientasinya ke pembelajaran literasi nanti kalau pembelajaran literasi itu langkah-langkahnya sudah mengadopsi dengan sistem locker jadi locker locker itu artinya adalah L literasi O orientasi K kolaborasi kemudian R refleksi baik saya tidak membahas itu tidak membahas model pembelajaran penguatan pendidikan karakter ciri pembelajaran abad 1 literasi kemudian yang ketiga adalah HOT yang keempat adalah 4C nah ini ciri pembelajaran abad 21 C yang pertama kita sudah tahu adalah critical thinking and problem solving kemudian C yang kedua adalah kreatif and inovatif C yang ketiga adalah collaboration skill C yang keempat adalah communication skill nah disini kita bisa lihat ada HOT artinya bahwa pembelajaran kita dalam abad 21 itu memiliki ciri HOT HOT itu yang sebagaimana tadi sudah saya jelaskan levelnya ada di level C4 C5 dan C6 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dipahami bahwa konteks pembelajaran abad 21 itu dalam merumuskan indikator levelnya adalah target dari kata kerja kompetensi dasar bukan lagi menjadi target maksimal saya ulangi target kata kerja pada kompetensi dasar tidak lagi menjadi target maksimal tetapi menjadi target minimal kalau tadi bahwa kompetensi dasar kata kerja kompetensi dasar itu adalah target maksimal dengan konteks pembelajaran abad 21 tidak lagi menjadi target kata kerja ini maksimal tetapi minimal karena minimal maka level kognitif indikator itu bisa dirumuskan lebih tinggi saya ulangi level kognitif indikator itu bisa dirumuskan lebih tinggi dari level kognitif kompetensi dasar kata kerja kompetensi basah dengan beralasan tadi bahwa pembelajaran abad 21 memiliki ciri sehingga boleh saja guru menambahkan disini terkait dengan hot hot boleh pilih salah satu boleh C4 boleh C5 boleh C6 kalau misalkan memilih sesuaikan dengan konteks materinya kalau misalkan dipilih pakai L3 yang hot nya adalah C4 terkait dengan analisis silahkan cuman Bapak Ibu ini ada lompatan dari L1 lompat ke L3 pada bagaimana cara merumuskan indikator itu kita bisa lihat di SK Dirjen 5164 tahun 2018 tentang merumuskan indikator itu sudah jelas materinya apa ini SK Dirjen 5164 itu tentang juknis penyusunan RPP pada juknis penyusunan RPP di pas bagian indikator itu dijelaskan bahwa penyusunan indikator itu disusun dari mulai yang terendah yaitu lot kemudian sampai lot sampai ke mod maksudnya apa bahwa keterampilah dari lot sampai ke hot maksudnya apa menggambarkan bahwa dalam konteks merumuskan indikator itu dimulai dari level yang paling rendah dulu kemudian baru sampai pada level yang tinggi ketika dari level yang terendah sampai ke level yang tertinggi berarti di tengah itu ada masuk adalah level menengah level menengahnya apa yaitu adalah mod maka ketika merumuskan di sini ada yang terlewat yaitu mod mod itu level berapa L2 C3 maka masukkan oleh kita satu lagi di sini L2 C3 jadi sekarang sudah didapatkan level kognitif indikatornya adalah L1 C1 L1 C2 tambahannya L2 C3 dan L3 C4 karena menganggap bahwa kata kerja kompetensi dasar ini adalah target minimal bukan target maksimal kenapa harus menjadi target minimal karena konteks pembelajaran kita revisi kurikulum 2013 revisi tahun 2017 itu revisinya adalah pembelajaran abad 21 itu yang pertama selesai kita menganalisis kata kerja kompetensi dasar kita masuk ke kata menganalisis yang terkait dengan objek kompetensi dasar disini ada objeknya yang pertama Al-Quran ada dua kemudian yang kedua adalah ada hadis saya kasih ciri ada Al-Quran dan hadis tadi sudah saya sampaikan objek kompetensi dasar tidak memiliki sifat tetapi miliki jumlah saya cantumkan disini Al-Quran objeknya setelah kita mendapatkan tentang objek kompetensi dasar Al-Quran ini harus dikembangkan menjadi materi mengapa harus dikembangkan menjadi materi karena objek biasanya dalam kompetensi dasar itu masih bersifat ijmal masih bersifat global masih bersifat umum jadi perlu untuk diberikan rincian jadi disebutnya adalah merinci atau menguraikan terkait dengan objek kompetensi dasar itu menjadi beberapa materi bagaimana cara menguraikannya kemudian mencoba untuk diurai secara rinci terkait dengan objek kompetensi dasar itu referensi yang digunakan adalah pertama buku teks siswa bisa buku guru bisa yang paling penting adalah di samping buku teks dan buku guru yang bisa dijadikan untuk kita menguraikan objek menjadi materi itu adalah berbasis pengalaman maksudnya bagaimana begini ketika guru hendak mengajarkan tentang materi Al-Quran tentu tidak langsung dia bahwa ini adalah Al-Quran tidak tapi melalui tahapan berdasarkan herarki keilmuan saya ulangi ketika ingin mengajarkan guru tentang Al-Quran maka dia harus mengajarkan berdasarkan herarki keilmuan secara sistematis berarti ketika dia ingin mengajarkan Al-Quran maka biasanya berdasis pengalaman adalah kita bisa paham sendiri mulai guru itu dengan pertama menjelaskan tentang pengertian Al-Quran yang kedua yang kedua bicara tentang mungkin sejarah turunnya Al-Quran sejarah turunnya Al-Quran sejarah turunnya Al-Quran terus apalagi yang ingin dijelaskan pada yang terkait dengan Al-Quran misalkan jumlah jus dalam Al-Quran jumlah ayat jumlah surat dan seterusnya jadi sehingga semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru maka akan semakin banyak dia menjelaskan atau memerinci atau memberikan identifikasi yang terkait dengan materi yang harus dia sampaikan dengan Al-Quran semakin sedikit materi yang mereka uraikan maka tentu pengetahuan siswa yang diperoleh juga akan semakin sedikit tetapi semakin banyak pengetahuan yang diuraikan yang diberikan rincian disini oleh seorang maka tentu pengetahuan siswa tentang Al-Quran akan semakin banyak nah itu kira-kira yang terkait dengan materi sejarah turunnya Al-Quran jumlah jus kemudian jumlah surat dalam Al-Quran jumlah ayat kemudian bagaimana tentang proses apa sih terkait dengan ayat makiyah ayat madaniah dan seterusnya nah banyak bagaimana kalau disininya matematik misalkan bilangan ya tentu dia mulai dari pengalaman guru ketika menjelaskan bilangan dia mulai dari pengertian bilangan kemudian macam-macam bilangan kalau kebetulan lagi materinya disini terkait dengan bilangan bulat apa sih pengertian bilangan bulat itu kemudian dia harus bagaimana cara operasi penjumlahan bilangan bulat itu operasi pembagian operasi pengurangan operasi perkalian kalau tentang zakat pengertian zakat macam-macam zakat kemudian syarat zakat kemudian bagaimana tata cara zakat jenis-jenis zakat kalau masalah sholat pengertian sholat kemudian apalagi syarat sholat hukum sholat sunnah sholat hikmah sholat batal sholat praktek sholat semakin banyak materi yang diungkap maka tentu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa semakin banyak kira-kira begitu sehingga dibutuhkan kemampuan diri bagaimana merancang atau menguraikan materi lebih banyak jangan jangan ada sampai kasus terjadi ketika guru menjelaskan tentang materi Al-Quran bahwa Al-Quran ini seperti yang Bapak bawa sudah terlihat kalau sudah terlihat selesai itu materi tentang Al-Quran nah itu kan memberi pengetahuan kepada siswa tidak banyak berikutnya adalah Bapak Ibu setelah kita mendapatkan materi tentu kita harus paham tentang karena materi ini menyangkut masalah pengetahuan maka harus kita klasifikasikan jenis pengetahuannya atau sering disebut dengan dimensi pengetahuannya nah dimensi pengetahuan itu Bapak Ibu ada empat yang sering kita lihat dalam SK Dirjen Pendis nomor 5163 tentang juknis pembelajaran ini ada disitu disebutkan juknis pembelajaran apa saja itu ada empat yang pertama adalah faktual kemudian yang kedua adalah konseptual kemudian yang ketiga adalah prosedural kemudian yang keempat adalah metakognitif dari beberapa definisi kalau Bapak Ibu baca itu mungkin rumit saya ingin menggambarkan yang sederhana melalui istihad saya saja kalau faktual dari beberapa referensi bahwa materi atau pengetahuan faktual itu lebih cenderung kepada masalah kebendaan peristiwa sejarah tentang fakta saja yang real sedangkan konseptual itu lebih cenderung kepada aspek definisi faktor prinsip dan teori sehingga kalau saya boleh menyebutkan kalau pengetahuan faktual itu nilai kebenarannya adalah butlak kalau pengetahuan konseptual itu nilai kebenarannya adalah relatif tergantung sudut pandang contoh pengetahuan faktual itu ketika guru menjelaskan tentang bahwa ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta nah itu pengetahuan faktual tidak bisa dibantah bahwa orang akan sama jawabannya mutlah tapi begitu bicara tentang pengetahuan konseptual sudut pandang orang bisa berbeda dalam mendefinisikan itu misalkan definisi sholat bagaimana ada perbedaan pendapat definisi jakat bagaimana perbedaan pendapat maka ketika ada seorang guru membuat soal misalkan coba jelaskan di esai soal jelaskan tentang pengertian zakat jelaskan tentang pengertian zakat ketika ada siswa memberikan jawaban zakat adalah menurut imam turmudi seperti ini kemudian jawaban yang diberikan oleh siswa itu ternyata tidak sempat dapat dengan pendapat gurunya karena gurunya penganut imam penganut madhab maliki imam turmudi tidak sesuai dengan pengertian imam maliki maka jawaban siswa itu disalahkan nah itu tidak bisa tadi yang saya sebutkan bahwa kebenaran pengetahuan konseptual itu lebih bersifat relatif kalau guru ingin menghendaki jawabannya adalah jawaban maliki maka soalnya yang harus dia ubah jelaskan pengertian zakat menurut imam malik itu lebih fair sehingga ketika ada siswa menjawab di luar pendapat imam malik itulah salah karena sudah jelas dalam soalnya dalam pokok soalnya atau yang disebut dengan STEM kemudian yang kedua adalah proses pengetahuan proses itu pengetahuan yang siswa diminta untuk percayakan dengan strategi merumuskan sesuatu tahapan proses tertentu nah itu yang disebut dengan pengetahuan prosedur yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif pengetahuan metakognitif terkait dengan evaluasi diri kemudian bagaimana mengkaitkan dengan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari atau dengan mata pelajaran lain itu secara sederhananya pengetahuan metakognitif kalau sudah dipahami terkait dengan jenis pengetahuan ini baru kita masuk ke sini pengertian itu masuk pengetahuan konseptual kemudian sejarah turunnya Al-Quran nah itu masuk ke pengetahuan faktual kemudian jumlah juz itu faktual jumlah ayat juga sama faktual semua dan kalau masih bisa lagi silakan di sini masih dapat diuraikan panjang materinya sesuai dengan yang pernah Bapak Ibu jelaskan nanti di hadis juga sama diuraikan macam-macam hadis kenapa Pak Munit kalau di hadis ada macam-macam hadis nah kan hadis itu ditinjau dari sudut pandang berbeda-beda dari tingkat kesohehannya hadis itu bisa berbeda-beda ada yang soheh ada yang tidak soheh doib dan sebagainya kalau Al-Quran tidak ada macam-macam Al-Quran cuma satu disitulah dituntut kejelian seorang guru menjabarkan materi dari objek kompetensi dasar oke kita lanjut setelah dijelaskan terkait dengan LK1 baru masuk ke LK2 sebentar saya share screen dulu LK2 LK2 Pak Munib kalau ada yang nanya di chat aja ya ditulis ya boleh silahkan silahkan disiapkan pertanyaan di chat aja ditulis dulu nanti dibacakan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebentar saya lagi tadi sudah saya siapkan pada ham tapi kok nggak muncul LK IPK dan indikator ya oke Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Setelah LK pertama, menganalisis terkait dengan kata kerja pada kompetensi dasar. Kemudian yang kedua adalah menganalisis objek kompetensi dasar. Jadi logikanya begini. Ketika kita menganalisis kompetensi dasar, di situ didapatkan ada kata kerja. Kata kerja kompetensi dasar akan melahirkan level kognitif. Tadi sudah pada LK pertama itu. Kata kerja kompetensi dasar akan melahirkan level kognitif. Sedangkan pada kompetensi dasar ada objek. Objek itu akan melahirkan materi. Dan dari materi akan melahirkan dimensi pengetahuan. Akan melahirkan dimensi pengetahuan. Lantas mungkin muncul pertanyaan dari Bapak Ibu. Buat apa kita mempelajari, mengetahui level kognitif dari kata kerja kompetensi dasar. Dan dari materi dimensi pengetahuan. Apa hubungan level kognitif dan kompetensi dasar itu? Kalau dalam bentuk diagram Cartesius, kalau kita ingin menghubungkan antara dimensi pengetahuan dan level kognitif, level kognitif itu kan ada 6. Ini C1 pakai garisnya adalah horizontal sampai C6. Ini kita sebut sebagai level kognitif. Kemudian kita ke atas, ini dimensi pengetahuan. Ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognitif. Pada wilayah ini, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan seperti ini. Ini wilayah kuning. Dan ini bisa wilayah hijau. Ini ada dua masyarakat. Saya ini masyarakat yang kedua. Artinya apa? Pada level kognitif C1, C2, dan C3, pengetahuan itu bisa sampai pada faktual, konseptual, dan prosedural. Tetapi begitu masuk kepada level C4, C5, C6, pengetahuan itu bukan hanya sekedar konseptual, prosedural, tetapi bisa sampai metakognitif. Kalau boleh disimpulkan bahwa pengetahuan, jenis pengetahuan metakognitif itu hanya bisa dipasangkan tepat dengan HOT, yaitu level kognitif C4, C5, C6. Jadi kalau kita menemukan jenis pengetahuan itu metakognitif, maka yang paling tepat menggunakan level kognitifnya adalah analisis, evaluasi, dan kreasi atau mencipta. Tetapi ketika kita menemukan dimensi pengetahuan tersebut faktual, konseptual, atau prosedural, maka bisa dipasangkan dengan level kognitif C1, C2, C3, bahkan C4, C5, C6 pun masih bisa yang terkait dengan konseptual dan prosedural. Tapi ketika faktual itu tidak bisa di C4, C5, C6. Itu madhab yang kedua. Madhab yang pertamanya adalah pada orientasi ini kita masuk juga sama. Ada yang menganggap bahwa faktual masih bisa dalam level kognitif C4, C5, C6. Nah dari sini kita nanti akan menghubungkan berkait dengan yang cocoknya bahwa level pengetahuan dengan dimensi pengetahuan itu di mana. Baik, kita masuk ke LK hubungan level kognitif materi dan KKO. Level kognitif untuk IPK kan tadi sudah pada LK1 saya jelaskan. Ada berapa? L1, C1 tadi di LK1 itu. Kan tadi di LK1 itu untuk IPK-IPK kan indikator pencapaian kompetensi. Saya menuliskan tadi kan L1, C1. Mohon maaf kalau kemudian saya agak cepat sedikit biar nanti ada waktu ruang tanya jawab. Karena waktu sampai jam 12. Tentu ini kan kalau di madrasah melakukan pembinaan seperti ini memang butuh waktu hampir 2 jam, 3 jam, 4 jam begitu. Kalau dengan prakteknya sampai sempurna. Saya seremuskan IPK itu kan L1, C1. Kemudian L1, C2. Kemudian L2, C3. kemudian L3, C4 yang tadi saya tekankan. Karena apa? Karena pembelajaran kecakapan abaduasa. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa kata kerja indikator itu menjadi target maksimal, maka berarti harus hilang L2, C3 sama L3, C4-nya. Tapi jika kata kerja itu dianggap sebagai target minimal dalam kompetensi dasar tadi, maka ditambahkan tadi. Boleh menambahkan L2, C3. Boleh menambahkan L3, C4. Saya merumuskan 1, 2. Saya ambil contoh yang pertama, yaitu L1, C1. L yang saya ambil, kan ada banyak tadi ditemukan. Saya ambil yang pertama dulu L1, C1. Nanti tulis di sini, saya merumuskankan banyak. L1 terus C2. Yang sudah dirumuskan di LK1 itu. Kemudian ada L3, L2. C3, yang penerapan, menerapkan. Baik, kita ambil yang ini. L1, C1, materinya apa tadi itu? Materinya adalah terkait dengan pengertian Al-Quran. Boleh dihubungkan dengan pengertian Al-Quran? Boleh. Sesuai dengan skema tadi, pengertian Al-Quran itu masuk kategori jenis pengetahuan konseptual. Kalau konseptual, itu bisa L1 masuk, L2, C2 juga masuk, C3 juga bisa masuk. Bahkan C4, C5, C6 juga bisa masuk dalam pendapat yang kedua. Berarti kita hubungkan dengan konseptual L1, C1 itu. Karena apa? Karena pengertian Al-Quran itu adalah dimensi pengetahuannya konseptual. Yang sudah saya tadi contohkan. Nah, ini materinya adalah terkait dengan, tadi pertama itu adalah saya tulis pengertian Al-Quran. Kemudian setelah itu, kita bergeser ke kolom berikutnya terkait dengan KKO IPK. Kita sudah mendapatkan level kognitif untuk IPK, IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Kita sudah mendapatkan materinya, pengertian Al-Quran, yang kalau kita tulis tadi di LK1 ini masuk dimensi pengetahuannya adalah konseptual. Konseptual. Nah, kalau pengetahuannya adalah dimensi pengetahuan konseptual, maka boleh dihubungkan dengan L1 juga. Setelah diperoleh Bapak-Ibu ini tentang pengertian Al-Quran, kemudian kita masuk ke KKO-nya. Kira-kira untuk mengukur level kognitif C1 dengan dimensi pengetahuan, pengertian Al-Quran, kata kerja operasional yang tepat apa untuk mengukur kompetensi ini? Nah, kalau sudah bicara tentang kata kerja operasional IPK, maka Bapak-Ibu harus lihat referensinya adalah referensi tentang KKO yang oleh Anderson dan Kratwell itu. Yang tahun 2001. Di situ banyak untuk C1 kata kerjanya ini, C2 kata kerjanya ini. Nah, itu yang dijadikan sebagai sumber rujukan. Baik, berikutnya adalah, kalau kita sudah paham bahwa ini L1, level kognitifnya, ingin mengukur kompetensi pengertian Al-Quran, maka kata kerja yang tepat menurut pendapat saya adalah menyebutkan. Kalau sudah diperoleh, kata menyebutkan itu ada pada kata kerja C1 yang di KKO, Anderson, dan Kratwell itu. Kalau sudah didapatkan kata kerjanya, mencari di KKO itu, Kitab Suci KKO tadi, kita mulai merumuskan IPK. Bagaimana cara merumuskan IPK itu? Nah, merumuskan IPK itu, atau indikator pencapaian kompetensi itu, Bapak-Ibu, ada di SK Dirjen Pendis, nomor 5164, tahun 2018. Tentang apa? Tentang juknis penyusunan RPP. Nah, itu sudah jelas, Pak. Bahwa IPK itu harus diturunkan dari kompetensi dasar. Jumlah IPK itu tergantung dari kedalaman dan keluasan. Dari materi itu sendiri. Kemudian satu kata kerja, satu KKO itu digunakan untuk mengukur satu kompetensi, satu kata kerja operasional itu. Jadi tidak boleh ada kata kerja itu lebih. Rumusan IPK itu. Saya bikin catatan begini, formasinya adalah biar gampang. IPK itu syaratnya adalah rumusannya, satu KKO, satu KKO, kemudian yang kedua adalah satu materi atau objek boleh. Jadi tidak boleh lebih. Ini dasarnya di SK Dirjen 5164. Jadi, kalau misalkan saya ambil contoh tadi, menyebutkan, menyebutkan, pengertian Al-Quran. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ada satu kata kerja dan ada satu materi. Yaitu kata kerjanya menyebutkan, kemudian materinya adalah pengertian Al-Quran. jadi kalau dua kata kerja, dua KKO, satu materi, itu juga tidak bisa. Contohnya adalah, misalkan, menyebutkan dan mengidentifikasi. Menyebutkan pengertian dan mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan di kotil. Berarti kata kerjanya ada dua. Yang pertama adalah menyebutkan, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Ini berarti mengidentifikasi tumbuhan di kotil. Berarti kata kerjanya ada dua. Objeknya tadi satu. Nah, bagaimana kalau objeknya dua? Sama tidak boleh. Eh, dipisahkan. Tidak bisa kita membuat kata O, menyebutkan pengertian Al-Quran dan hadis. Itu tidak bisa. Ada dua kata kerja. Ada dua objek. Oke, kita masuk. Berarti bagaimana cara merumuskan IPK? Satu kata kerja dan satu materi. Materinya sudah jelas pengertian Al-Quran, KKO-nya sudah jelas menyebutkan. Tinggal kita sambungkan saja. Berarti di sini kita tulis, menyebutkan, pengertian Al-Quran. Selesai. Satu indikator. Berikutnya, setelah Bapak Ibu mendapatkan rumusan IPK, baru masuk ke rumusan indikator soal. Nah, pola untuk merumuskan indikator soal itu, saya sudah biar jangan menulis lagi. Saratnya adalah begini, Bang. Jadi polanya itu ada A, B atau ABD. Pola yang kedua adalah C, A, B atau C, A, B, D. Kita jelaskan. Apa itu A? A itu audiens. Audiens itu adalah siswa. B itu behavior, behavior itu perilaku yang diukur. Atau kalau istilah kurikulum merdeka itu sekarang adalah kompetensi yang diukur. Kemudian C itu adalah conditioning. Conditioning itu kalau dalam pembuatan indikator soal disebutnya adalah stimulus. Stimulus itu bisa berupa tabel, diagram, cerita, kemudian iklan, terus grafik, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan stimulus. Kemudian yang D adalah degri. Degri itu batasan. Jadi ini syarat untuk merumuskan indikator soal. Sekarang kita ambil pola yang pertama dulu. Pola pertama AB atau ABD. AB berarti audien dan behavior. Behavior, audien, dan behavior. Audiennya itu siapa? Siswa. Kalau behavior itu apa? Perilaku yang diukur. Perilaku yang diukur itu di mana adanya? Yaitu di IPK. Jadi di IPK. Karena adanya di IPK, berarti sangat mudah kita merumuskan itu untuk AB. Rumusannya berarti adalah untuk AB itu, merumuskan indikator soal itu adalah siswa dapat IPK. Nah itu sudah selesai. Rumusan indikator soal. Tinggal kita tulis di sini. Siswa dapat. Kita tulis siswa dapat. Dapat IPK. IPK-nya apa? IPK-nya kan ini sudah dituliskan. Menyebutkan pengertian Al-Quran. Tinggal ditulis saja. Berarti siswa dapat menyebutkan pengertian Al-Quran. Nah itu kan mudah. Tidak terlalu sulit kan. Siswa dapat menyebutkan pengertian Al-Quran. Jadi pola yang pertama AB. Atau dalam pola yang pertama itu bisa ABD. Berarti ada D-nya. D itu apa? D itu negeri batasan. Kalau kita ingin menggunakan dengan negeri, berarti kalibatnya begini. Siswa dapat menyebutkan pengertian Al-Quran. Dengan benar. Kalimat dengan benar itu adalah bagian dari degeri. Dengan benar. Jadi siswa, saya kasih warna biru. Kemudian menyebutkan pengertian Al-Quran. Saya kasih warna hijau. Kemudian dengan benar. Saya kasih warna kuning. Merah. Biar jelas. Ini sudah terlihat, nampak. Bahwa yang biru itu adalah audien. Kemudian menyebutkan pengertian Al-Quran. Itu adalah kompetensi yang diukur. Atau perilaku yang diukur. Yaitu menyebutkan pengertian Al-Quran. Dengan benar itu adalah degerinya. Jadi kalau kita tidak menggunakan degeri, boleh. Pakai degeri, boleh. Berarti pola yang pertama itu sudah kita peroleh. AB atau ABD. Siswa perilaku yang diukur. Kemudian berikutnya adalah siswa perilaku yang diukur dengan benar. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah diperoleh itu, bagaimana dengan pola ini? Pola ini berarti ada C. C itu apa? Conditioning atau stimulus. Tergantung stimulusnya yang ingin kita gunakan. Stimulusnya apa? Contoh, apakah setiap soal harus ada stimulus? Tidak. Jadi kalau sekarang di assessment itu diarahkan begini. Soalnya dikembangkan ke arah HOTS. Salah satu ciri soal HOTS adalah ada stimulus. Tapi tidak setiap yang ada stimulus soal HOTS. Itu saja, terhadapnya. Misalkan, saya ambil di sini adalah materinya, contoh yang bisa saya, agar ada stimulusnya. Materinya adalah terkait dengan rata-rata. KKU IPK-nya adalah menghitung. Kemampuan siswa yang dituntut untuk menghitung rata-rata hitung. Atau rata-rata saja, biar Bapak Ibu jangan bingung. Dalam matematik, rata-rata data. Menghitung. Rumusan IPK-nya adalah dapat menghitung rata-rata. Tinggal menghubungkan antara kata kerja dan materi. Untuk rumusan indikatornya, kalau menggunakan kondisioning tadi. Disajikan tabel pertumbuhan penduduk selama 10 tahun di Kota A, siswa dapat menghitung rata-ratanya. Rata-rata pertumbuhan penduduk tersebut. Kalau kita perhatikan dari kalimat ini, polanya tadi disebutkan CAB. Jadi tinggal ditambah C saja di depannya. C itu apa? Stimulus. Stimulusnya mana? Stimulusnya ini. Disajikan tabel pertumbuhan penduduk selama 10 tahun di Kota A. Ini stimulusnya. Kesininya sama polanya dengan ini. Siswa dapat. Siswanya audien menghitung rata-rata pertumbuhan penduduknya. Menghitung rata-ratanya itu adalah kompetensi yang diukur. Atau yang disebut dengan behaviornya. Bagaimana kalau misalkan ditambah dengan negeri? Tinggal kita tulis saja. Dengan benar. Atau dengan tepat. Dengan benar. Jadi menggunakan negeri pun sama. Harus punya ukuran. Tidak boleh kita menggunakan kata negeri itu misalkan. Disajikan tabel pertumbuhan penduduk selama 10 tahun di Kota A. Siswa dapat menghitung rata-rata pertumbuhan penduduk tersebut dengan indah. Nah itu kan berarti negerinya tidak punya ukuran. Kalau indah itu kan perspektifnya berbeda. Bisa punya makna yang berbeda dan tergantung. Itu selesai LK 2. Jadi nanti tinggal dilanjutkan kebanyak-banyaknya yang kita dapatkan. Lanjut ke LK terakhir. LK yang ketiga. Izin share screen untuk LK yang ketiga. LK yang ketiganya adalah kisi-kisi soal. Sekarang kan kalau berasnya adalah terkait dengan kisi-kisi soal. Nah ini formatnya. Sebetulnya tidak ada standar baku untuk merumuskan atau menusun format terkait dengan kisi-kisi soal. Tetapi ada hal-hal yang pokok yang harus ada. Pertama adalah KD. Kemudian kelas. Kemudian materi. IPK. Indikator soal. Level kognitif. Terus penduduk soal. Nomor soal. Terus kunci jawaban. Kolomnya kira-kira seperti itu. Baik. KD itu sudah di LK 1 tadi. Yaitu tentang apa KD-nya. KD-nya 3.1 yang saya tadi contohkan adalah memahami pengertian Al-Quran dan Hadis. Kelasnya kelas berapa? Misalkan kelas 7. Materinya apa? Diperitilin oleh kita satu-satu tadi. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah pengertian apa sih? Sejarah turunnya Al-Quran dan seterusnya. IPK-nya tadi di LK 2. Saya ambil contoh tadi yang pertama itu pengertian Al-Quran. Di sini biar saya sempurnakan dulu. Pengertian Al-Quran. Kemudian IPK-nya kita sudah dapatkan tadi yang di LK 2 yaitu menyebutkan pengertian Al-Quran dari LK 2 ini. Kemudian indikator soalnya juga ada di LK 2 tadi. Ada ini di LK 2. Yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian Al-Quran. Level kognitifnya ada di LK 2 yaitu L1, C1. Berikutnya bentuk soalnya. Tergantung silakan. Untuk soal ini, Bapak-Ibu bentuk soalnya apa? Pilihan berganda? Boleh. Sekarang dikembangkan di assessment yang disebut dengan pilihan berganda komplek? Boleh. Sudah selesai ini semua. Nanti tinggal disesuaikan ini nomor soal, nomor berapa. Kemudian kunci jawabannya. Kira-kira kalau assessment itu berarti di sini yang digunakan adalah kelas, kalau MI berarti kelas 4-5-6. Kelas 4-5-6 ini semua dari awal sampai akhir. Yaitu yang terkait dengan KD pengetahuan ada. Kemudian kalau untuk MTS berarti kelas 7-8-9. Setelah temukan ada semua, baru kita pilih nantinya. Milinya bagaimana? Milinya berdasarkan yang disebut dengan komposisi soal. Komposisi soal itu, Bapak-Ibu, ada tiga. Komposisi soal berbasis level kognitif. Maksudnya bagaimana? Bahwa dalam soal yang dibuat oleh kita adalah L1 30%, L2 40%, L3 30%. Dan ini tidak ada ketentuan yang baku. Tetapi kalau kita merunut terkait dengan panduan soal yang dulu, sudah lama itu dari tahun 70-80-an, 1 berbanding 2 berbanding 3 dengan istilah mudah, sedang, dan sulit. Sekarang kita tidak lagi menggunakan istilah itu, tapi L1, L2, L3. Tadi sudah saya jelaskan. Maka porsi L2-nya, L3-nya ini ditambah. Jadi 30%, 40%, 30%. Ini bukan sesuatu yang baku. Kalau tingkat bahwa pengetahuan di satuan pendidikan kita kurang maksimal, ya mungkin akan berbeda. Level L1-nya diperbanyak, tapi kan kurang bagus juga. Kalau kita ingin meningkatkan prestasi, maka lebih baik L3 yang kita perbanyak. Makanya diseimbangkan L1 dan L3. Ini 40%. Jadi kalau jumlah soalnya 20 x 30% berarti 6. Ini x 40% berarti 8, 6. Jumlah 20. Yang kedua adalah berbasis semester. Saya ulangi dulu. Yang terkait dengan berbasis level kognitif itu adalah digunakan untuk soal penilaian harian. Berbasis level kognitif itu bisa digunakan untuk penilaian harian. Penilaian tengah semester, PAS, PAT, UM, atau AM. Jadi semua jenis penilaian, atau semua jenis asismen, asismen yang penilaian itu sama bahasa. Menggunakan berbasis level kognitif. Berikutnya adalah komposisi soal berbasis semester. Kalau komposisi soal berbasis semester, itu hanya digunakan untuk PAT. Kalau kita PAT, semester ganjil, ambil komposisinya 30%, semester genap 70%. Misalkan kita ambil soal 40, berarti jumlah soal yang dari semester ganjil 12, soal dari semester genap 28, jadi jumlahnya 40. Terakhir adalah komposisi berbasis kelas. Komposisi berbasis kelas itu digunakan untuk UM dan AM. Asismen, madrasah, atau ujian madrasah. Kalau MI, itu kan kelas 4, 5, 6. Kalau MTS, berarti kelas 7, 8, 9. Porsinya kelas 7, 20%, kelas 8, 30%, kelas 9, 50%. Kalau jumlah soalnya 40, berarti 20% x 40, 8, ini 12, 12. Berarti yang kelas 9-nya diperbanyak. Ada jumlahnya 50%. Sekali lagi, ini bukan merupakan ketentuan yang baku. Tetapi kalau kita melihat keadilan, ya memang seperti ini. Siswa lebih banyak belajar di kelas akhir, maka korsinya 50%. Baru kemudian menengahnya di kelas 8, 30%. Sama dengan MI, 4, kemudian 5, dan kelas 6. Sehingga dengan demikian, kalau ujian madrasah atau sismen madrasah, maka komposisi soal yang digunakan adalah berbasis kelas dan berbasis level kognitif. Tadi kan saya sampaikan, bahwa berbasis level kognitif itu digunakan untuk semua jenis penilaian. Kalau penilaian akhir tahun yang digunakan adalah berbasis semester dan berbasis level kognitif. Jika PAS hanya menggunakan level kognitif saja. Penilaian harian juga sama, penilaian tengah semester juga sama, hanya menggunakan berbasis level kognitif saja. Itu kira-kira sehingga kisih-kisih soal ini sudah bisa Bapak Ibu buat secara lengkap, secara bertahap. Nah ini kisih-kisih soal kalau dibuat dari mulai kelas 7, 8, 9, semua KD dibuat oleh Bapak Ibu di awal, maka sesungguhnya bisa dijadikan sebagai bank kisih-kisih soal. Tinggal Bapak Ibu ambil saja sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kelasnya. Nah itu akan lebih memudahkan kalau ini sudah dibuat. Untuk bentuk soal tergantung oleh Bapak Ibu, mau soal pilihan berganda, pilihan berganda komplek, atau benar-salah, yang jelas di asisten sudah diatur, boleh menggunakan beberapa bentuk, kemudian boleh juga kita menggunakan campuran. Untuk sementara itu saja dulu, nanti untuk kunci jawaban saya belakangan, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang bertanya. Kecuali kalau sekalian sekaligus dengan proporsi kunci jawaban, nanti saya jelaskan. Terima kasih untuk sementara, Kang Haji Tatang, Afilu Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh Pak Sekum, POK Jawa, Madrasa, Provinsi Jawa Barat. Dan dari awal saya simak cat di layar monitor. Bahkan kegiatan ini Pak Sekum, Pak Haji Munib, ada dari Tanah Toraja atau cat yang terakhir dari Sulawesi Selatan. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya pantau dan saya perhatikan di cat dari awal sampai dengan akhir. Dan terima kasih pula yang hadir di sini adalah semuanya pakar. dalam penyusunan kisi-kisi naskah, baik untuk ulangan harian, kemudian, atau asesmen ya, asesmen harian, kemudian ada asesmen di semestran, atau yang kemarin itu disebut PAS, kemudian di penilaian akhir tahun, atau AN akhir tahun, kemudian untuk yang sekarang itu adalah di ujian madrasahnya atau AN-nya. Terima kasih pula kepada pakar-pakar yang ada di ruangan Zoom ini, termasuk banyak pertanyaan-pertanyaan di cat, dan juga dari unsur jajaran Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat, juga sudah mengakomodir dengan cepat dan tanggap. Terima kasih juga Ibu Dr. Hajah Wida ya, yang telah meresponsif, dan juga insya Allah dari audien, rekan-rekan yang ada di ruangan Zoom ini meminta rekaman, dan juga materinya insya Allah akan di-share, dan jangan khawatir dari awal sampai akhir, materi ini akan Bapak, Ibu miliki nanti secara bersama-sama. Dan itu bisa diputar ulang, diputar ulang, biar kita lebih memahami. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih Pak Lukman, Pak Adidin, sebagai host dan co-host yang telah merekam, kemudian juga menata sampai sedemikian rupa bagusnya. Dan kemudian ini adalah akan bermanfaat guna, bermulti guna, dan efektif guna dalam mengawal pelaksanaan assessment madrasah di akhir, baik itu untuk jenjang Madrasah Aliyah, jenjang Madrasah Sanawiyah, dan juga jenjang Madrasah Ibn Sidaiyah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apabila ada yang ingin sharing, dan insya Allah juga bagi Bapak yang membutuhkan jasa kami, artinya dari Pohjawa Provinsi Jawa Barat, kami memiliki beberapa tim yang sesuai dengan keilmuannya, bisa menghubungi kami untuk menghadirkan, dan saya tugaskan yang di bidang-bidangnya, seperti contoh kemarin ada kegiatan EKM, karena ini adalah sifatnya organisasi, menghubungi kami, menghubungi saya, dan saya tugaskan Pak Sekum untuk hadir ke tempat tersebut. Dan insya Allah akan kami tugaskan orang-orang yang kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin sharing, untuk diakomodir, dan ada ini sudah mengangkat tangan Pak Sobari, insya Allah kami berikan kesempatan, dan tolong ini disermati, dan juga Bu Hajah Wida juga dicatat, termasuk Pak Didin dan juga Pak Lukman, nanti untuk disampaikan kembali, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, atau yang ingin disaringkan, kaitannya dalam penyusunan, kisi-kisi naskah, soal asesmen berdasar, dan juga pembuatan soalnya. Baik, untuk yang pertama Pak Sobari, kami persilakan singkat, jelas, dan padat pertanyaannya. Oke, silakan. Pak Sobari. Dibuka itunya. Dibukanya. Sebutkan dari mana, dan dari jenjang apa. Nek. Nek. Pak Sobari sudah dibuka, silakan buka. Langsung bicara, Pak. Pak Sobari, silakan bertanya langsung ke narasumber. Pak Sobari. Pak Sobari, silakan. Kumahayang ngomongnya, deh. Langsung aja, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Sudah masuk, Pak. Silakan langsung bertanya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan langsung bertanya ke... Salam. Anggap, Pak Sobari. Ini dengan Pak Sobari dari Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukomi, Jawa Barat, Pak. Boleh, silakan. Ya, silakan. Dari unsur kepala atau guru? Unsur kepala. Oke, silakan. Sebetulnya, saya sedikit kurang menyimak. Menyimak. Ini mengingat. Karena tidak jelas itu karena tidak tertayang itunya, gitu. Biar nanti diulang lagi mungkin, Pak, bisa, ya? Ya, nanti nonton rekamannya aja, Pak. Ya, nanti ada. Yang apa, Pak Sobari? Yang apa? Yang level kognitif atau yang LK1 atau LK2 atau LK3? Mengingat saya tadi sedikit terlambat, Pak. Mungkin sampai dari mulai dari awal saja, Pak. Oh, begitu. Itu berarti persoalan-persoalan keterlambatan. Keterlambatan. Ya, udah, udah, udah paham. Insya Allah nanti kita, insya Allah Pak Sobari nanti melalui Pogiawas Kabupaten Sukabumi Bapak akan menerima dan juga akan disampaikan oleh pengawas pembina rekaman dan materi seluruhnya dari awal sampai akhir. Sehingga Bapak bisa bisa menyimaknya, ya? Oke, terima kasih Pak Sobari. Kami sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, silakan. Yang lainnya. Pak Adidin dipantau. Pak Lukman. Ada Buku Hajjah W. Dayanti. Barangkali mau bertanya atau menambahkan. Silakan. Yang di kolom chat banyak, Pak Teng. Yang di kolom chat aja bacakan. Saya udah share juga di WA itu. Saya bantu Bapak untuk bacakan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya diizinkan bicara, Pak. Waka. Boleh, silakan. Silakan. Terima kasih, Pak Dr. Muni. Paparannya begitu jelas dan memberikan pencerahan untuk saya. Saya ada sedikit pertanyaan menggelitik, Pak Dr. Muni. terkait dengan Pemendikbud di sekitar nomor 21 tahun 2022. Walaupun sebenarnya di sana itu tidak eksplisit maupun eksplisit dinyatakan masih adanya ujian sekolah. Kalau kita berarti ujian madrasah. Sebenarnya dasar kita masih asesmen madrasah itu di mana kalau terkait dengan Pemendikbud 21-2022 itu. Dan kemudian pada FOPAM itu di paparan akhirnya itu disebutkan bahwa masih menggunakan Pemendikbud nomor 43 tahun 2019 bahwa salah kelulusan itu tiga. Yaitu satu lulus semua jenjang, kedua bersikap baik, dan ketiga lulus ujian madrasah atau ujian sekolah. Padahal dengan adanya Pemendikbud di sekitar 21-2022 itu itu mencabut si Pemendikbud 43-2019 itu. Itu Pak Dr. Muni mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, silakan. Langsung saja. Langsung saja. Kang Haji Muni. Ya, siap. Terima kasih. Bu Wida. Pertama, bahwa Pemendikbud yang terkait kurikulum 2013 dari 20-21-22-23 itu sudah dicabut semua dengan Pemendikbud Ristek yang terbaru dari moderni nomor 5 kemudian 7 kemudian nomor 16 dan terakhir adalah nomor 21 yang terkait dengan standar kompetensi lulusan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berarti di Pemendikbud itu tidak boleh lagi merujuk kepada kurikulum 2013 karena sudah dicabut itu. Kalau secara undang-undang tidak boleh digunakan. Tetapi realnya di sekolah itu masih menggunakan kurikulum yang lama. walaupun Pemendikbud 37-nya tidak dicabut. Nah bedanya Kementerian Agama itu dia tidak mencabut yang terkait dengan KMA 183 tidak dicabut. Kemudian SK Dirjen dari mulai 5161 5162 5163 5164 itu tidak dicabut. Sehingga sebetulnya kalau Kementerian Agama itu terkait dengan penilaian ya merujuknya kepada SK Dirjen Pendis 5161 untuk MI 5162 untuk MTS kemudian 37 51 untuk MA. Namun di situ tidak tertulis terkait dengan istilah assessment tetapi adanya ujian madrasah gitu. Mulai munculnya assessment itu kan karena dari Permendikbud itu. Nah oleh karenanya menurut saya adalah jukilis yang paling tepat kita mestinya di Kementerian Agama itu masih menggunakan jukilis 5161 5162 atau 37 51 jadi kalau menggunakan istilah assessment ya gak apa-apa lah begitu-itu kan persoalan masalah kebijakan jadi mestinya perdomannya disitu jangan perdoman assessment tapi perdomannya adalah kalau ingin menggunakan perdomannya assessment cabut dulu 5161 5162 3751 kira-kira seperti itu karena mengandung kebijakan jadi akhirnya mengandung kebajikan dan kebijaksanaan terima kasih Ibu Wida oke oke terima kasih ini dari Pak Solehudin Indah Mayu mohon pencerahan kaitan dengan IPK yang tersantum di kisi-kisi assessment madrasah dengan indikator soal yang akan dibuat menjadi soal apakah itu dua jenis indikator yang sama atau dua jenis indikator yang berbeda terima kasih mohon penjelasannya Pak Sekum bila kata kerja KD level C 4 boleh tidak kata kerja indikator soalnya lebih rendah misalnya C1 makasih itu silakan ditanggapi aja dulu Pak Kang Haji Munib ya yang pertama dulu di post-assistment madrasah itu untuk mata pelajaran agama dan isi-kisinya memang sudah disiapkan oleh kementerian agama tetapi sekali lagi bahwa isi-kisi dari kementerian agama itu bisa oleh kita di elaborasi di eksplorasi lebih luas begitu jadi tidak mesti harus paku itu mah hanya sekedar untuk memudahkan Bapak Ibu mau menggunakan itu 100% yang untuk mata pelajaran agama dan Bahasa Arab mangga tinggal dikembangkan saja bagaimana proses pengembangannya ya pengembangannya kita ingin membuat kisi-kisi yang lebih komprehensif kemudian dibuatkan soal yang soalnya memang tidak ada disitu soalnya dibuat sendiri kecuali kalau mata pelajaran umum itu kisi-kisinya dibuat oleh sendiri yang membuat tetap adalah guru madrasah karena ketika ujian kemudian PAT itu tanggung jawab madrasah tapi madrasah makan lembaga tidak akan bisa membuat soal yang membuat soal menganggarkan guru begitu tetap kemudian yang kedua jika indikator soalnya adalah C4 tidak boleh soalnya C1 masa indikator soalnya mengukur kemampuan analisis tapi soalnya kemudian mengukur level C1 yaitu yang terkait dengan apa sih yang terkait dengan mengingat jadi sepadan antara indikator soal indikator soal itu menandakan kompetensi yang tidak diukur oleh siswa itu pada aspek apa level kognitifnya apa materinya apa sehingga soalnya juga harus mengukur itu saya ambil contoh begini misalkan indikator soalnya disajikan terkait dengan soal cerita tentang soal cerita kemudian siswa dapat menyebutkan apa kemudian ternyata bahwa soalnya adalah tidak mengukur terhadap indikator tadi contoh yang lebih spesifik nya begini siswa dapat menjelaskan pengertian sholat menurut istilah itu kan C1 kemudian kita membuat soalnya coba bedakan antara pengertian sholat menurut bahasa dan menurut istilah itu kan soalnya tidak nyambung ketika antara soal itu tidak sesuai dengan indikator soal itu disebutnya adalah tidak valid dalam istilah teknik evaluasi itu jadi validitas itu adalah ketepatan alat ukur dengan sesuatu yang diukur alat ukurnya apa instrumen atau soal kemudian yang diukurnya apa yang diukurnya adalah indikator soal itu kira-kira terima kasih oke terima kasih ini dari cat kita bacakan aja dulu satu per satu terima kasih itu atas tanggapannya apakah ada ketentuan jumlah atau porsi dari masing-masing level keterampilan berpikir dalam instrumen AM untuk setiap jenjang madrasah ini datang dari Pak Ripahi ulangi apakah ada ketentuan jumlah atau porsi dari masing-masing level keterampilan berpikir dalam instrumen AM untuk setiap jenjang madrasah oke silahkan ya makasih kan tadi saya sudah menjelaskan ini ketentuan bukan ketentuan baku tetapi dalam rangka mengadopsi yang dulu sering kita gunakan pada tahun 70-an 80-an itu soal itu kita menggunakan kalau membuat soal itu adalah sulit kemudian sedang kemudian mudah dengan formasinya kan begini satu berbanding dua berbanding tiga nah karena kita sudah mengarah kepada pembelajaran abad 21 maka porsi yang sulit dalam perspektif karakter soal berdasarkan perspektif individu kita alihkan menjadi level tiga nah level tiga kita naikkan kenapa kita naikkan tidak menjadi 10% begitu menjadi 30% karena orientasi kita adalah pembelajaran abad 21 setelah satu ciri pembelajaran abad 21 itu yang kemarin yang tadi sudah saya sampaikan adalah harus HOT nah HOT itu sendiri dalam Anderson dan Crackwell itu masuk pada dipus pendiknya adalah level tiga yaitu menganalisis kemudian mengevaluasi dan mengkreasi sehingga diarahkan untuk siswa lebih banyak ditumbuh kembangkan kepada pertanyaan pajaan untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan model seperti ini porsi yang lebih banyak diharapkan ketika siswa sudah lulus kalau dia mengalami suatu persoalan karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat HOT keterampilan berpikir tingkat tinggi akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah kehidupan kira-kira seperti itu ujung-ujungnya terima kasih oke itu Pak Ripai tanggapannya kemudian ini datang dari Bu Sundusia kebetulan beliau terlambat bergabung maka ada kaitannya dengan penggabungan antara L dan C apakah untuk soal asismenuadrasa atau AM itu harus memakai stimulus itu pertanyaannya oke terima kasih soal stimulus kalau kita soal stimulus itu tidak berarti bahwa setiap indikator soal wajib pada stimulus tetapi kalau kita ingin membuat soal dengan membangun keterampilan berpikir siswa itu supaya bagus kecakapan apa dua satunya itu jauh lebih bagus kalau mengedepankan kalau kita membuat soal ada stimulusnya dan satu lagi jangan dipahami bahwa setiap soal yang ada stimulusnya kemudian diperspektifkan bahwa soal kita hot jadi ciri soal hot ada stimulus tapi tidak setiap ada stimulus itu mencerminkan soal hot tidak saya ulangi lagi salah satu ciri soal hot adalah ada stimulus bahwa tidak setiap soal yang memiliki stimulus ada adalah soal hot contoh L1 C1 bisa saja kita membuat stimulus sederhana kita menguraikan beberapa kalimat dari uraian tersebut di atas berarti apa yang dimaksud dengan pengertian sholat itu kan gampang jadi siswa kemampuan menyebutkan pengertian sholat dari sebuah stimulus yang kita buat dalam bentuk cerita salah satu syarat stimulus yang baik itu kalau saya cenderung melihat dari beberapa literasi hanya ada tiga yaitu pertama kontek yang kedua konten yang ketiga adalah level nanti bagaimana cara merumuskan stimulus kita nanti pada kesempatan lain untuk berbicara kembali terkait dengan stimulus soal silahkan bisa lanjut oke terima kasih kemudian ini datang dari Pak Asep Saiful Milah punten izin bertanya Pak Doktor apabila menelaah kata kerja operasional dari beberapa level kognitif terdapat kata operasional yang sama contoh kata membandingkan ada pada C2 C4 dan C5 kata menguraikan ada pada C2 dan C4 kata memilih ada pada C1 dan C4 bagaimana cara untuk menentukan benang merah atau perbedaan dari kata-kata operasional tersebut yang kedua kata kerja operasional pada kalimat menerapkan atau C3 pada level kognitif menerapkan C3 terdapat kata operasional melakukan menjalankan mengoperasikan bagaimana kata-kata kerja tersebut dikategorikan pada dimensi berpikir untuk pengetahuan tidak pada dimensi keterampilan itu mungkin Kang Haji Mune dalam beberapa kata kerja dalam beberapa kata kerja atau KKO saya singkat KKO terkadang kita menemukan kata kerja yang sama tapi pada level yang berbeda saya ulangi lagi terkadang kita menemukan kata kerja yang sama pada level yang berbeda maka disitulah guru harus memahami terkait dengan kompetensi dan konten yang hendak diukurnya kalau misalkan kompetensi dan konten yang hendak diukurnya setelah kita pahami dari menganalisis kompetensi dasar itu secara utuh pada wilayahnya hanya sekedar misalkan C2 maka bisa kita menggunakan yang C2 tetapi kalau kemudian pada rumusan konten dan kompetensinya lebih pada aspek yang rumit kita bisa naikkan mungkin yang dimaksud dengan kata membandingkannya lebih tinggi kompleksitasnya saya ambil contoh begini jelaskan perbedaan pada aspek tertentu yang terkait dengan misalkan A dan B nah itu kan masih kategorinya adalah levelnya tidak maksimal bukan masuk pada wilayah C5 mengevaluasi tetapi kalau kita misalkan membuat sebuah soal kontennya ini dalam kompetensi dasar ini punya targetnya adalah siswa sampai dia memahami detil perbandingan antara kontek A dan kontek B maka kita buat soalnya adalah coba jelaskan perbandingan dari unsur-unsur kimia misalkan pada kontek A dan kontek B kemudian bagaimana kira-kira akibat dari bagaimana kita jelaskan persamaan dan titik perbedaannya nah itu kan lebih kompleks jadi tergantung kita melihat memahami target dari kompetensi dasarnya yang kemudian dirinci menjadi beberapa levelnya itu yang pertama dan itu memang keahlian guru ketika dia memahami betul terkait dengan konten kompetensi dasarnya kalau dia tidak memahami konten kompetensi dasarnya secara utuh yang dimaksudkan menjadi targetnya maka akan sulit oleh karenanya di kurikulum merdeka itu diberikan kewenangan kebebasan kepada guru untuk menerjemahkan dari capaian pembelajaran itu menjadi TP-TP tadi nah TP itu kan identik dengan kandeng semakin satuan pendidikannya adalah gurunya semakin berkualitas dengan satuan pendidikan yang bagus tentu akan lebih rumit targetnya yang kedua adalah saya tidak menjelaskan terkait dengan masalah keterampilan tadi hanya dimensi pengetahuan faktual konseptual itu dimensi pengetahuan atau yang disebut dengan jenis pengetahuan jadi saya tidak menjelaskan tentang keterampilan kalau menghubungkan itu tadi wilayahnya yang saya sudah sampaikan jadi pada ranah C1 kemudian kalau saya pahami tadi dari pertanyaannya wilayah C1 C2 C3 itu kan hanya pada sampai tahap wilayah yang terkait dengan prosedura dari mulai faktual disini saya tadi menjelaskan kemudian konseptual dan prosedural jadi C1 C2 C3 itu boleh pada wilayah-wilayah ini bagaimana dengan C4 C5 C6 pada satu madhab itu bisa saja dia masuk ke faktual tapi madhab yang lain tidak sampai hanya mulai dari konseptual prosedural dan metakognitif itu penjelasannya jadi saya tidak menjelaskan tadi yang terkait dengan dimensi keterampilan terampilan terima kasih siap terima kasih kemudian ini datang dari Pak Haji Sadira dari Pogjawa Sindramayu mohon penjelasannya Pak Sekum bila kata kerja KD level C4 boleh tidak kata kerja indikator soalnya lebih rendah misalnya C1 makasih itu pertanyaannya saya share krim dulu ya biar paham Bapak Ibu yang saya menjelaskan dua hal tadi hubungan antara kata kerja KD dan kata kerja indikator IPK terus saya menjelaskan juga antara kata kerja IPK dengan butir soalnya kalau butir soal sudah clear setiap kata kerja IPK itu nanti diukur dengan butir soal dengan demikian bahwa butir soal yang dibuat itu harus mengukur kata kerja IPK artinya tidak boleh butir soal itu level C4 tapi kemudian kata kerja untuk IPK nya adalah C1 jadi jejak nyambung kalau ini berbeda kalau ini yang tadi saya jelaskan bahwa pendapat pertama ada yang memahami bahwa KD itu kata kerja dalam KD adalah target minimal kalau target minimal maka secara otomatis ketika merumuskan kata kerja IPK maka harus diatasnya karena itu minimal misalkan kata kerja KD nya adalah C3 maka disini kita merumuskannya adalah dari mulai C3 karena targetnya minimal kemudian kita teruskan dengan C4 terus lanjut menjadi C5 kalau kalau madhabnya adalah bahwa kata kerja dalam kompetensi dasar itu bukan target minimal tapi target maksimal maka ketika kata kerja kompetensi dasarnya itu adalah C4 dalam kata kerja IPK yang kita rumuskan adalah C1 C2 kemudian C3 sampai C4 kalau madhabnya adalah bahwa kata kerja pada kompetensi dasar itu sebagai target maksimal tapi kalau dipahami target minimal maka dirumuskannya adalah C3 C4 C5 tergantung Bapak Ibu menggunakan madhab apa kalau saya menyarankan adalah kata kerja kompetensi dasar itu diambil dari dua aspek saja artinya apa ketika muncul kata kerjanya C4 maka kita ambil C1 C2 C3 C4 mau ditambahkan C5 boleh atau misalkan kita menemukan kata kerja kompetensi dasar hanya sampai C3 C3 itu kan levelnya adalah L2 sementara dalam pembelajaran abad 2-1 itu diarahkan supaya ke HOTS itu levelnya adalah level 3 kalau kita menuliskan seharusnya begini C1 C2 C2 kemudian C3 target kalau dijadikan ini sebagai target maksimal C2 paling maksimal C3 karena pembelajaran kitabat 2-1 lengkapi dengan HOTS bisa dengan C4 salah satu saja C4 C5 dipaksakan tidak bisa sebetulnya bisa-bisa saja kalau orang sudah terbiasa membuat stimulus kecuali kalau membuat stimulus kalau membuat stimulus bisa-bisa saja kira-kira kalau tidak bisa sudah jangan dipaksakan terima kasih oke terima kasih ini masih banyak sebetulnya di di chat Kang Haji tolong dicermati satu per satu mungkin apabila ada yang sama apabila ada yang sama tolong di ini saja langsung ditanggapi oleh Pak Seker terima kasih maaf ada telepon dulu ya belum salah oh iya siap 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 oke oke siap oke 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 bapak dan ibu silakan ini di chat nanti akan dijawab satu per satu mungkin karena tidak akan ter ini Kang Haji Tatang ada oke silakan ada yang menafsirkan ini sebentar menafsirkan pos UM yang ada tafsiran begini sebentar pengantar pos AM dulu ya saya buka saya ingin menanggapi chat yang panjang ini dari Ibu Kiki ibu Kiki paling akhir penjelasannya adalah bahwa komposisi soal AM itu untuk MI 456 untuk MTS 7 sampai kelas 9 MA 10 12 sedangkan di pos AM bahwa yang diujikan itu adalah mapel yang diajarkan kelas 6 9 dan 12 ini perjelasannya biar paham saya share screen dulu nah ini mungkin yang dimaksud oleh pertanyaan Ibu Kiki Ibu Kiki kalimatnya bisa dipaham mata pelajaran yang diujikan dalam AM meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 6 MI kelas 9 MTS kelas 12 konteknya disini poinnya adalah mata pelajaran bukan kelas ya mata pelajaran artinya bahwa mata pelajaran yang diajarkan di kelas 6 dan di kelas 9 dan di kelas 12 kalau mata pelajaran di kelas 6 ternyata bahasa Inggris tidak ada maka tidak diujikan kalau mata pelajaran di kelas 6 itu ada bahasa Indonesia berarti dia diujikan diujikannya di mana yang dari mulai kelas 4 5 dan 6 MTS juga sama di MTS misalkan pada saat kelas 9 terdapat mata pelajaran akidah maka diujikan dari mulai kelas 7 8 9 ternyata di kelas 9 tidak ada mata pelajaran informatika maka tidak diujikan jadi maksudnya mata pelajaran yang diujikan itu yang ada di kelas 9 jadi ini tidak mengatur tentang mata pelajaran tidak mengatur tentang distribusi kelas itu kira-kira mata pelajaran yang diujikan dalam AM menitutupi seluruh mata pelajaran yang diajarkan di kelas 6 kalau tidak diajarkan pada saat kelas 6 jangan diujikan tetapi kalau diajarkan diujikan berarti bukan terkait dengan mengambil soalnya bukan distribusi soal tapi terkait dengan mata pelajaran itu kira-kira beda kami terima kasih oke terima kasih atas penjelasannya Pak Sekung ini saya mohon bertanya Pak Didin dan Pak Lukman kita punya deadline waktu sampai jam berapa jam 10 sih tapi boleh aja sampai tamat aja gak apa-apa jam 10 udah habisannya oh ya 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 terima kasih bagaimana Bapak dan Ibu masih ada saya sangat salut tadi ini sampai yang bergabung 400 lebih tadi 428 dari Lampung juga ada Pak dari Lampung dari luar Jawa juga ada Alhamdulillah berpartisipasi juga dalam kegiatan ini sekarang yang masih bertahan 259 ya Alhamdulillah saking pentingnya ilmu ini pengetahuan ini saya atas nama jajaran pengurus ya terima kasih ilmu yang disampaikan oleh saudara kita Pak Sekum dan ini saya perhatikan di chat ini bermanfaat ya mungkin terima kasih juga Kang Didin Kang Lukman untuk rekamannya materinya nanti kita share di semua grup biar yang tidak ikut ataupun yang terlambat ikut Zoom ini bisa menyimak dan berulang kali mendengarkannya mungkin Bapak dan Ibu karena memang batasan kita terpisah oleh terhalang dan terjadah oleh waktu dan sekarang sudah menunjukkan jam 10 lewat 10 menit mungkin kalau pertanyaan sih sangat banyak kalau ini dibacakan satu persatu dan ini tidak bakalan selesai sampai dengan jam 12 ya Insya Allah simak saja materinya nanti di rekaman di Youtube-nya tentang kegiatan ini mungkin ada yang untuk disampaikan untuk terakhir kali mungkin Kang Haji Munit closing ya untuk closing 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 ibu terakhir saja saya pesan berkait dengan proporsi nanti proporsi kunci jawaban kalau sudah dibuat kisi-kisi baru dibuat proporsi kunci jawabannya terkait dengan membuat proporsi kunci jawaban itu ada rumusnya kan kalau tadi di kisi-kisi itu sudah saya sampaikan kalau di kisi-kisi berapa jumlah soal dan bagaimana cara pengaturan jumlah soal itu diaturnya dikontosisi kalau bagaimana kita membuat kunci jawaban A, B, C, D nya itu diaturnya namanya proporsi nah ini rumus proporsinya yaitu jumlah soal dibagi jumlah opsion plus minus tiga jadi kalau kita pilihan berganda itu jumlahnya jumlah soalnya dalam 40 maka kemudian opsionnya ada 4 dibagi 4 jadi 40 dibagi 4 itu 10 10 dan plus minus tiga 10 ditambah tiga jadi tiga belas kemudian sepuluh kurangi tiga tujuh sehingga mengatur kunci jawabannya itu adalah maksimal ini kan disebut nilai maksimal ini nilai minimal ininya tiga belas kemudian misalkan di B kita cari yang minimal dimana maunya mau di D boleh di B boleh minimal tujuh kemudian kita distribusikan ini kan baru dua puluh jumlah soalnya kan empat puluh berarti kurang dua puluh lagi kita kasih disini sepuluh sepuluh boleh jadi jumlahnya empat puluh nah sebelah sebelah semua juga boleh apa sih sepuluh semua juga boleh kenapa sepuluh semua boleh fungsinya karena tidak menyalahi aturan kan minimal tujuh maksimal tiga belas kecuali kalau kita ingin membuat ini tiga belas ini maksimal tujuh kemudian disini kita tulis empat belas kemudian disini kita tulis enam nah yang ini menyalahi menyalahi aturan kan standar maksimalnya tiga belas standar minimalnya tujuh ini enam ini empat belas tidak boleh itu kalau menurut teori evaluasi yang terkait dengan proporsi kunci jawaban jadi membuat kunci jawaban itu tidak seenaknya kunci jawabannya A semua atau B semua atau C semua atau hanya AB saja sementara CD nya tidak digunakan jadi punya aturan mainnya jumlah soal dibagi jumlah option plus minus tiga ketika yang plus itu menunjukkan maksimal ketika yang min itu menunjukkan minimal berarti minimal tujuh kalau jumlah soalnya 40 kalau jumlah soalnya tidak 40 misalkan 45 ya tinggal dibagi 4 45 dibagi 4 berapa gitu kalau dihitung berarti 45 dibagi 4 itu sama dengan 11 kita ganti disini 11 11 berarti nilai maksimalnya adalah disini 14 kemudian disini adalah 11 kurang 3 8 berarti minimal 8 maksimal 14 itu kira-kira terakhir ini hanya sekedar pengetahuan awal dulu nanti kegiatan gobras Jawa Provinsi Jawa Barat insya Allah dalam rangka seri pengetahuan bersama kita akan lanjutkan sesuai dengan tadi kata Pak Waka mungkin setiap bulan sekali kita lihat materinya apa yang berkembang yang dibutuhkan jadi kita sama-sama terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangannya terima kasih atas perhatiannya Pak Zidukalam Wassalamualaikum Sebelum ini terima kasih statement closingnya Kang Haji Munip kalau saya tidak bacakan ini tadi agak agak ketawa juga ini bacanya ini buka lagi itu yang di share screennya kaitan dengan ada yang ingin dijelaskan yang itu kan hanya satu tadi singkatan dibacaannya jadi semuanya ingin dijelaskan biar nanti direkamannya beliau-beliau yang kurang mengetahui tentang itu bisa lebih memahami apa Kang Haji yang apa tentang hot oh tentang hot ini di atas sekali ini dari siapa tadi lupa lagi sebelah saya pernah baca dia nanya ingin dijelaskan kembali katanya taksonomi belum yang belum itu direvisi oleh Krakow dan Anderson ada 6 level pengetahuan dari C1 sampai C6 nah C1 sampai C6 itu disebutnya adalah level kognitif level kognitif itu adalah tahapan berpikir seseorang dalam menyelesaikan persoalan nah untuk Anderson dan Krakow L1 itu masuknya adalah lot kemudian L2 oh saya tidak share screen ya iya tidak tidak di share screen aja L1 sampai L6 C1 sampai C6 nah menurut Anderson dan Krakow itu C1 itu masuknya lot kemudian yang mod itu adalah C2 dan C3 gitu kemudian yang hot nya adalah C4 C5 C6 nah ini yang hot nya kemudian menurut Puspendik dirubah Puspendik itu C1 C2 masuk kategori L1 sebutannya ya Puspendik tidak menggunakan istilah itu nah C1 C2 itu menurut Puspendik adalah masuknya kategori L1 kemudian C2 nya adalah C3 nya masuknya kategori L2 sedangkan C3 L3 nya itu sama sama dengan Anderson dan Krakow ini gitu yang terkait dengan lots mods dan hot sebutan dari Anderson dan Krakow L1 L2 L3 sebutan dari Puspendik tahun 2015 itu kira-kira kalau oke terima kasih Kang Haji atas statement closing nya dan juga kesimpulan dan pertanyaan-pertanyaan ini mohon maaf sekali Bapak dan Ibu baik dari unsur jajaran POK Jawa Provinsi Jawa Barat kemudian dari jajaran Ketua KOK Jawa Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Bapak dan Ibu Kepala Madrasah baik Jinjang Aliyah Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Ibnadeyah apabila ini tidak terakomodir semuanya dan ini adalah merupakan awal awal dari pertemuan kita kaitannya dengan ilmu-ilmu yang insya Allah sudah disampaikan walaupun ini baru sebagian kecil yang diterima oleh kita semuanya dan apabila ingin mendetih lebih dalam lebih rinci lagi insya Allah bisa menghubungi kami dan insya Allah akan kami tugaskan yang berkopaten untuk menuju ke daerah Bapak dan Ibu sekalian itu saja mungkin terima kasih Pak Lukman kemudian Pak Didin yang telah memfasilitasi kita kaitannya dengan ngobras pada malam hari ini walaupun di tengah-tengah weekend kita ini dipakai untuk kegiatan yang bermakna buat kita semuanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak kami atas nama jejaran pengurus POKJOWAS Madrasah Provinsi Jawa Barat atas segala atensi atas segala perhatian Bapak dan Ibu sampai dengan detik ini masih bertahan 218 orang dan sudah banyak yang minta izin kepada kita kepada kami kepada saya untuk mohon izin terima kasih sekali lagi kita berikan applause untuk Pak Sekum yang telah menularkan ilmunya kepada kita sekalian terima kasih baiklah Bapak dan Ibu kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama kita akhiri tadi dibuka dengan membacakan ayat syiah Al-Quran kita tutup sekarang dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama dan kita berdoa kepada Allah ilmu yang telah kita dapat ini bermanfaat guna berefektif guna dan berdaya guna buat kita semuanya amin amin Alhamdulillah kita tutup dengan doa Alhamdulillah Alhamdulillah Amin terima kasih